Intro 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 Shhh 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 Diam Diam Tentu hidup sudah di dunia berbeda Dunia Naya itu Itu dunia dimana ada papa Naya itu udah jauh Jauh di luar jangkauan mama Bagaimanapun juga tapi saya tetap ibu kamu Dan saya tidak akan membiarkan kamu menghancurkan diri kamu Tidak akan pernah Boleh Sekarang kamu merasa mampu untuk berpaling dari mama Tapi mama punya tanggung jawab sebagai seorang ibu Yang harus menyelamatkan anaknya Mama akan menyelamatkan kamu Naya Mama harus menyelamatkan kamu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Secercah kehidupan ini Alu gerah yang berarti Sejak hidupku jadi mimpi Menestapan menyulam di hati ikhlas Sungguh hatiku ikhlas Ku melangkah di jalanmu Ikhlas sungguh Aku pun pasrah Menyap padamu ya Allah Ikhlas 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 Padamu Allah Ku ikhlas 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 Mungkin Emma sudah jodoh abang Dan Allah mempercayakan Emma untuk mengandung anak abang Ikhlas 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 Bar kue, bujomu sing harap tak garap. Silahkan masuk. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, ibu. Ini dokter. Anak saya, Naya, yang saya bicarakan tadi di telepon. Dia... Saya gak budak, saya gak tulis, saya bisa ngomong sendiri kalau... Mari, mari. Silahkan duduk di sana, yuk. Terima kasih, dokter. Silahkan. Saya mau tanya, apa kamu tahu kenapa kamu kesini? Karena ibu saya tercinta menyeret saya kesini. Nah ya, bapak dokter ini yang akan menolong kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Masalah apa? Satu-satunya masalah, dok. Kalau saya ini dilahirkan di tempat yang salah. Oleh ibu yang salah. Dokter bisa nyembuhin saya? Bisa, dok. Merubah kenyataan bisa? Saya cuma mau bicara sama kamu. Cuma itu. Sekarang, saya harap kamu mau mengatakannya dengan jujur. Apa yang kamu pakai? Sabu-sabu atau kokain? Saya tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali saya tidak mengatakan apa-apa. Terus kenapa dokter mau menyekap saya di... Di sini? Hmm? Tentu tidak. Saya tidak akan menyekap kamu. Itu bohong. Boong! Tapi mau tahu? Siapa pembohong lebih besar? Ini dia. Seumur hidup saya, saya diboongin. Jadi saya tidak butuh kamu, tidak butuh kamu, dan tidak butuh tempat diri! Naya! 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 Dokter, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana harus bicara sama anak saya. Saya betul-betul tidak mengerti, dokter. Kenapa anak saya bisa jadi seperti itu? Saya bisa mengerti perasaan ibu. Dokter, tidak mungkin anak saya bisa masuk ke dunia seperti ini, dokter. Dokter, tahu kami ini dari keluarga terpelajar. Kami ini orang baik-baik, dok. Saya, saya tidak masuk akal saya. Anak saya bisa ikut-ikutan memakai narkoba, dokter. Begini, Bu, ya. Narkotika itu tidak pandang bulu, Bu. Narkoba menyeret semua kalangan masyarakat. Dia tidak pandang bulu. Tapi, dok, dokter, saya bukan mau menyombongkan anak saya. Naya, anak saya itu, dia sangat cerdas, dokter. Dan dia, 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 dia patuh beragama. Jadi, tidak masuk akal, dokter. Anak saya itu bisa mengikuti seperti ini sekarang, dok. Bagaimana, dok? Gini, Bu. Kalau narkoba itu sudah mengalir dalam darah seseorang, kecerdasannya juga akan jadi tumpul, Bu. Nah, saya sering melihat kasus seperti Naya ini. Dan saya pikir, saya yakin bahwa yang dipakai itu adalah heroin. Dan kalau dugaan saya ini benar, ini artinya sangat berbahaya, Bu. Dalam tingkat yang lebih parah, mentalnya akan kehilangan kesimbangan. Dan juga kesadarannya akan rusak dan, ya, dia mudah panik. Emosinya akan sangat labil. Dan biasanya dia akan mudah terpengaruh oleh dorongan untuk bunuh diri. Bunuh diri, dokter. Aduh, enggak. Anak saya enggak boleh melakukan itu, dok. Dokter, jangan, dokter, anak saya. Dia cuma anak saya satu-satunya, dokter. Tolong saya, dok. Saya mengerti, saya mengerti keadaan Ibu. Kesedihan dan kekecewaan itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, Bu. Dokter, jadi saya harus melakukan apa, dok? Apa yang harus saya buat, dokter, terhadap anak saya? Nah, yang harus Ibu lakukan sekarang adalah lakukan terus apa yang sudah Ibu lakukan seperti sekarang. Berikan terus perhatian dan kasih sayang walaupun dia tidak menunjukkan kebutuhan untuk itu. Usahakan agar dia bisa menyadari bahwa dia sakit. Sebab, terus terang, Bu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan. Terima kasih. 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 Menolahkan, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan dia melakukan kejahatan itu di rumah ini. Di depan hidung saya. Pak, Pak. Jangan keras-keras, Pak. Bagaimana kau nanti dia tahu? Kalau kita sudah tahu dia berpukul jahat sama kita. Memang kenapa kau sampai dia tahu? Kenapa kita harus takut sama dia? Ini rumah saya. Rumah kita. Saya akan usir dia sekarang. Pak, Pak. Jangan, Pak. Pak, Pak, jangan. Bu, Bu. Mak, Mak, bilang sama Papamu. Jangan naikkan, Bu. Ya, Mak. Silahkan. Syumiri, sini kau! Syumiri! Syumiri! Syumiri di mana kamu? Di mana kamu? Syumiri! Anak apa, Thomas? Kamu pergi dari rumah saya. Saya tidak suka melihat kamu di sini. Kamu! Kamu, 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 Kamu Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 demi kebaikan istri kamu. Saya tahu yang terbaik untuk istri saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sangat menonton! Anu gerah yang beratimu Sejak hidupku jadi mimpi Menestapan menyulam di hati ikhlas Sungguh hatiku ikhlas Aku melangkah di jalanmu Ikhlas Sungguh Aku pun pasrah Hanya padamu ya Allah Ikhlas 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 Padamu Allah